Saat ini di Papua ada sekitar 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah mendapatkan izin lokasi dari pemerintah Provinsi Papua dan pihak-pihak pemerintah terkait dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2,1 juta hektare dan di mana 35 perusahaan perkebunan kelapa sawit diantaranya sudah mendapatkan izin prinsip untuk konversi kawasan hutan di Papua Keseleruhan pemberian izin terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit itu jelas melanggar hak-hak masyarakat Kenapa? Karena menurut ketentuan hukum setiap perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan izin sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat Nah, hal ini yang tidak dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah Perusahaan diberikan izin tanpa persetujuan masyarakat Lembaga-lembaga keuangan dari Eropa itu ikut memberikan bantuan dana bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk melakukan usaha bisnis perkebunan kelapa sawit yang praktiknya merampas tanah, melanggar hak asasi manusia dan melakukan pengrusakan lingkungan Minta Parlemen Eropa agar dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kuat terkait dengan yang kuat dan bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan kerusakan-kerusakan yang dilakukan sebagai akibat dari aktivitas perkebunan kelapa sawit Kami minta agar supaya pemerintah Eropa bisa lebih konsisten dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut Terima kasih telah menonton!